Swadikap, Halo Sobat Kumprung bagaimana kabarnya? Perkenalkan saya Andy, Pemuda Kumprung adalah channel audiobook yang memudahkan Anda mendengarkan isi buku dengan audio versi saya. Bisa Anda dengarkan ketika santai, rebahan, nongki, nongskui, ataupun ketika Anda akan tertidur. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Pemimpin Yang Tuhan, karya M.H. Aino Najib. Saya sarankan Anda membeli bukunya agar lebih memahami isi keseluruhan dari buku tersebut. Tentunya di toko buku kesayangan Anda, baik offline, online, maupun minjam teman. Jangan lupa request buku yang ingin Anda dengar di kolom komentar untuk saya bacakan bukunya. Semoga terhibur dan selamat mendengarkan. Bagian 1. Suara keledai Subab 7. Medsok semacam surga Barang siapa mau menjadi penduduk negeri Medsok atau Med Society Akan mendapatkan kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya, bebas dalam arti sebenar-benarnya bebas. Jargon freedom of speech, freedom of expression, sungguh-sungguh nyata dan mewujud. Setiap orang punya peluang untuk menjadi dirinya atau mengaku bukan dirinya. Setiap orang boleh mengungkapkan isi hati apa adanya. Setiap orang punya wadah untuk mengekpresikan pikirannya tanpa filter, tanpa sensor, tanpa harus dikontrol oleh orang lain ataupun oleh dirinya sendiri. Di Med Society tidak ada aturan, etika, sistem kontrol bagi setiap orang untuk memanifestasikan isi perasaan dan muatan pikirannya. Ibarat media, setiap orang bisa menerbitkan korannya sendiri-sendiri, bisa menayangkan TV-nya sendiri. Tidak harus berpikir untuk mempertimbangkan, menakar, menghitung, resonansinya, atau mensimulasi akibat-akibatnya. Med Society adalah surga. Setiap warganya punya peluang penuh untuk jujur atau curang, untuk objektif atau subjektif, untuk apa adanya, atau menambahi. Silahkan mengutip ungkapan orang lain dengan mengurangi, mengubah, memotong-motong, memanipulasi, dan mengeksploitasi sesuai dengan visi-misi sampean. Ibarat pedagang sob buntut. Kalau ada sapi lewat, silahkan potong buntutnya untuk dimasak menjadi sob buntut sesuai selera dan kepentingan masing-masing. Pengurangan penambahan manipulasi eksploitasi itu silahkan dilakukan untuk berdagang tayangan, postingan, dan edaran, atau menghantam lawan politik. Untuk mengutuk siapapun yang sampean benci, membuli siapapun yang sampean dengki, alhasil, Med Society, membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepentingan ekspresi kreativitas pelecehan penghinaan sampean pada siapapun. Misal, dikutip ayat Al-Quran untuk teks, tulisan, atau meme. Ditambahi dengan pencantuman identitas kelompok yang sampean musuhi, dikurangi kata dan kalimat yang kurang mendukung kepentingan sampean, atau apa saja sampean merdeka. Judul Juluran Lidah Anji oleh Allah SWT Sesungguhnya, kami tinggikan derajat kaum radikal dan intoleran, tetapi mereka cenderung pada dunia, dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia mengulurkan lidah. Jika kamu membiarkannya, ia mengulurkan lidah juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Judul Sembilan Naga oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan, di kota itu sembilan orang laki-laki, sembilan konglong merat. Saya ulangi, sembilan konglong merat membuat kerusakan di muka bumi, membangun meikarta dan reklamasi di sepanjang patai utara Pulau Jawa. Sungguh mereka tidak berbuat kebaikan di bumi. Judul, Pekok dan Tuli oleh Rohman Rohim Sesungguhnya Presiden yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah Presiden yang pekok dan tuli, dan tidak mengerti apa-apa, sesungguhnya Presiden jenis itu sama saja. Kau beri peringatan atau tidak, dia juga tidak akan percaya. Allah telah mengunci mata hati dan pendengarannya. Penglihatannya ditutup dan baginya siksa yang amat berat. Judul, Penyakit Indonesia oleh Gusti Allah Dalam hati bangsa Indonesia ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Bagi mereka siksa yang pedih, sebab mereka berdusta. Dan, bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, Mereka menjawab, Sesungguhnya kami orang-orang yang menyelenggarakan pembangunan, terutama infrastruktur. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Judul, Ulama Keledai oleh Ilahi Robi Perumpamaan kaum ulama dan intelektual, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal di punggung mereka, Amatlah buruk perumpamaan kaum berilmu, tetapi, tiada manfaat bagi masyarakat, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zolib, setiap mereka bersuara, melontarkan pernyataan, dan menyebarkan fatwa. Itu adalah suara keledai, sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Judul, Pejabat Munafiq oleh Muhammad Salawo alaih wassalam. Ciri-ciri pemerintah dan pejabat-pejabat di Indonesia ada tiga, jika berbicara, dia berbohong, jika berjanji, dia mengikari, dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Budaya MedSociety adalah wahana yang paling cemerlang untuk mengenali siapa dan bagaimana makhluk manusia yang sebenarnya. Adalah arena penelitian yang subur fakta tentang hakikat isi batin manusia. Adalah medan riset yang membuat segala yang terbaik dan yang terburuk pada jiwa manusia. Kalau Sampean ingin tahu betapa mulianya manusia dan betapa kejinnya manusia, masuklah ke wilayah MedSociety. Kalau Sampean berniat mendalami betapa suci dan kudusnya lubuk kalbu manusia, atau betapa kejam, lalim, dan busuknya hati manusia, bergabunglah ke MedSociety. Masuklah ke MedSociety. Kalau Sampean bertugas untuk mendata betapa sembronanya, cara manusia memikirkan sesuatu, memandang, dan menilai sesuatu. Betapa pendeknya sumbu akal manusia, betapa parsial dan sepit pita persepsi di struktur pikiran manusia, betapa nafsu dan kepentingan pragmatis keduniawian manusia yang sangat mudah mengalahkan akal sehat dan pikiran jernihnya. Betapa gagah beraninya manusia mendustai dirinya sendiri, mengakali rakyatnya, membohongi Tuhan dan nabinya, betapa curang analisisnya, betapa ngawur dan sembarangan persepsinya, betapa culas dan serakah nafsu amarah dan kebenciannya. Akan tetapi juga kalau Sampean ingin menyelami kebijaksanaan hidup, mengarungi kemuliaan jiwa, menatap dari jauh ufuk kesucian, ah sanu takwim, mencerdasi yang tersirat dibalik yang tersurat, membuntuti, min hay sulayah dasib, mengagumi, mengeksperimenkan karma, ngunduh, wohing, pakarti, serta, saya ucapkan selamat datang di Zona Med Society, Bahkan Sampean boleh memanipulasi kata, kalimat dan konteks tulisan ini untuk menghancurkan saya atau melepar batu panas ke jidat musuh Anda. Terima kasih telah menonton!